Sikap Ketua KPK Firly Bahuri ke rumah Gubernur Papua sekaligus tersangka korupsi Lukas NMB menuai kritik sejumlah pihak. Kritik itu salah satunya datang dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengaku tak memahami urgensi kedatangan seorang Ketua KPK ke rumah tersangka korupsi. Ia menilai seharusnya peperiksaan itu cukup dihadiri tim penyidik dan tim medis dari Ikatan Dokter Indonesia saja. Namun sebagai Ketua KPK, Firly justru memilih repot-repot mendatangi Papua hanya demi memeriksa Lukas NMB. Tanya itu, tingkah Firly yang menjabat arah tangan seorang tersangka swab dan gratifikasi juga dinilai menjadi lelucon di masyarakat. Sebab jika melihat Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang KPK, pimpinan KPK sudah bukan merupakan penyidik sebagaimana yang tertera UU KPK sebelumnya. Selain itu, alasan mengapa kehadirannya juga menjadi tanda tanya, yakni karena status Firly bukan dokter yang bisa memeriksa kesehatan Lukas. Sebelumnya KPK menetapkan Lukas NMB menjadi tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Lukas NMB telah dipanggil beberapa kali untuk menjalani pemeriksaan, namun yang bersangkutan mangkir dengan alasan sakit. Tak berhenti sampai situ, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain seperti istri hingga anak Lukas NMB. Namun sama seperti Lukas, keduanya juga mangkir. Terima kasih telah menonton!